Halo sahabat Candid Hotel, jumpa lagi. Saat ini kita akan menuju ke kota Tegal. Kita akan mencoba mereview salah satu hotel yang ada di kota Tegal. Seperti apa hotelnya dan seperti apa kotanya. Kita lihat-lihat sebentar yuk. Bagi teman-teman yang belum melakukan like dan subscribe, mohon dibantu ya. Terima kasih. Kota Tegal sudah sangat maju ya teman-teman. Di sini sudah terdapat banyak mall. Dan juga di sini sudah ada transmat teman-teman. Jadi kotanya memang benar-benar sudah maju. Beginilah suasana jalanan kota Tegal. Oh ini? Kita sudah melakukan booking hotel melalui Traveloka dengan nama Riola Inn. Nah ini dia hotelnya di depan ini. Kita akan coba hotelnya dan kita review ya. Ini adalah suasana di depan hotel, persis berada di perempatan jalan. Sekarang kita akan coba masuk. Kita lihat seperti apa lobby dan juga bedroomnya. Nah ini dia lobby hotel Riola Inn. Lobbynya tidak begitu besar namun cukup bersih ya teman-teman. Ini adalah hotel Syariah ya teman-teman. Ini ada tangga dan juga ada lift ya teman-teman. Jadi bisa melalui tangga maupun melalui lift. Ini kita lihat sebentar. Belakang lobby ini. Ini adalah tempat breakfast. Besok pagi kita akan mereview. Apa saja breakfastnya yang ada di sini. Oke sekarang kita akan menuju ke bedroom. Kita sudah check in. Kita mendapatkan kamar di 218. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Nah ini ada yang unik nih teman-teman. Liftnya tembus ke jalan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Sekarang kita sudah tiba di lantai 2. Ini kalau kita lihat lorong kamar ini terang dan bersih ya. Ini hotelnya relatif baru ya teman-teman. Masih mulus semuanya. Oke sekarang kita akan menuju ke room 218. Kamarnya sangat bersih ya teman-teman. Namang ukurannya tidak begitu besar. Ini di harga 350.000. Rampak breakfast ya. Ini restrumnya. Ini restrumnya. Showersnya satu. Di sana ada shop. Oke. Lumayan lah ya. Ini berkaca kecil. Ini adalah suasana malam di depan hotel ya. Di depan hotel ini banyak yang jual makanan ya teman-teman. Jadi saya recommended hotelnya. Lumayan bersih. Lumayan bersih. Di sini ada cafe juga. Kemudian. Keluar. Keluar. di sini juga banyak ATM ya teman-teman Jadi kalau mau KTM tampilnya bom bensin jadi hotelnya sebelah sana kita juga menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke alun-alunnya kota Tegau ini bersebelahan dengan stasiun ya ini namanya Taman Pancasila sekarang kita lihat-lihat yuk seperti apa sih suasananya ini seperti pasar malam ya teman-teman ini banyak yang jualan ya banyak ada mobil-mobil yang dihias ya ada becak juga inilah suasana di alun-alun kota Tegau di sebelah sana itu ada bangunan heritage ya teman-teman nah ini dia Teguh Pancasila nya ya Oke di pagi hari kita akan menonton kita coba mereview apa saja sih di riolaki di sini ada suara kemudian masih di sini Hai tangguh isi Hai dan jenis takcoy wortel Hai juga tersedia bikin goreng baut setadak dan juga ayam goreng disini untuk atasnya ada bintang boi juga ada slice foodnya nih oke sekian review riolaki sampai jumpa lagi di hotel-hotel berikutnya ya 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 ya